Halo teman-teman Sobat Hunter, kembali lagi dengan saya di channelnya Pancasona Official ya Sesuai judul di episode hari ini saya akan berfokus membahas soal Mimisluk yang ada di Pancasona Official Bagi teman-teman yang pengguna Mimisluk atau mungkin para pemula atau bagi teman-teman yang pengen mencoba Mimisluk Ini saya sarankan tonton videonya sampai habis dulu, jangan dipotong, jangan di skip Karena ada informasi penting yang harus saya sampaikan berkaitan dengan perbedaan antara Mimisluk lokal dan impor Lokal buatan Indonesia, impor buatan dari Jerman yang dimana memiliki tekstur yang berbeda Untuk bentuknya juga ada perbedaan, nah dari segi kemampuannya nanti kita akan jelaskan sekalian di episode hari ini Pastinya sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya Oh ya, mohon maaf tadi di awal video saya lupa menginformasikan soal pengumuman penting Di sini saya sifatnya hanya sharing ya Untuk pembahasan soal Mimisluk yang ada di Panyasona Oficial Ini berdasarkan riset yang saya kembangkan Yang saya kumpulkan datanya sekaligus saya uji lapangan sendiri Nanti kalau teman-teman tidak sesuai atau mungkin tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan di video ini Silahkan bisa tulis di kolom komentar Dan silahkan tuliskan masukan serta kritik sarannya di kolom komentar Oke, kita langsung saja masuk Sebenarnya Mimisluk ini banyak sekali mereknya ya Ada yang merek di luar ini HN Ada di luar merek Vision itu ada semuanya Ada merek yang lokal Indonesia itu tidak ada mereknya malah Jadi kilauan itu ada Terus ada juga yang pokoknya macam-macam Mimisluk itu macam-macam Nah itu tergantung nanti teman-teman mau pakai yang mana Tapi kebetulan di Panasional Official ini untuk Mimisluk ada dua merek Fiction mereknya ini dari Indonesia Terus yang HN ini dari Jerman Original ya Atau balang import Nah saya pernah menjumpai beberapa kasus Itu di luar ya Ada beberapa teman yang kemarin itu order atau pesan Mimisluk Tidak tahu tokonya ada di mana Itu dapatnya Mimis ini Mimis curah Jadi ada Mimis yang disortir Kemudian dibentuk Di model Dijadikan Mimisluk seperti ini Kalau kualitasnya gimana mas? Tapi ini saya tidak Ini ya Tidak Menyalahkan siapa-siapa Kalau proses pengerjaannya itu bagus Itu hasilnya juga bagus Tapi kalau proses pengerjaannya nanti kurang mantap Jadi hasilnya juga kurang bagus Itu tergantung nanti si pembuatnya seperti apa Tapi saya pernah menjumpai di Indonesia Itu dari Mimis-Mimis curah Dari yes pokoknya berbagai merk curah Itu dimodel lagi Dikembangkan lagi Atau dicetak ulang Kemudian dijadikan Mimis yang model struk seperti ini Nah jadi Kalau soal kualitasnya saya kurang tahu Tapi ada juga beberapa teman-teman yang curhat masalah itu Saya tanyakan hasilnya gimana mas? Hasilnya standar sih Tidak begitu bagus juga tidak begitu jelek Maksudnya standar itu Kalau untuk akurasi jarak tertentu Memang tidak bisa Tapi kalau di jarak yang sudah ditentukan Katakanlah di bawah 20 atau 30 meter Itu bisa Nah itu tergantung sih nanti teman-teman suka yang mana Mau pilih Mimis slug yang curah custom Atau memang dari kalengan original seperti ini Oke kita langsung bahas Nah untuk Mimis Fiction dan Mimis HN ini Ada perbedaan dari segi harga Ada perbedaan dari segi bentuk model Tekstur dan sebagainya Nanti kita akan jelaskan sekalian di video ini Soal harganya dulu Mimis Fiction ini dari Indonesia Harganya per bulan Maret ini kalau tidak salah 200 ribu rupiah Pas Kalau yang Mimis HN dari Jerman ini harganya sedikit lebih tinggi Yaitu 280 ribu rupiah Selisihnya 80 ribu dari Fiction ke HN Nah terus untuk isianya ini kalau satu kalengnya yang Fiction itu kurang lebih satu kaleng isi 300 butir 300 Mimis Tapi kalau yang HN ini saya belum pernah hitung di keterangan juga enggak ada Jadi kicaraan ya hampir sama lah sekitar 300an lah satu kalengnya ini Oke Nah kalau bobot beratnya itu perbutir kayaknya ada sedikit perbedaan Untuk yang Fiction atau Slug Fiction Indonesia ini Bobot perbutirnya sekitar 12,65 gram Nah bisa dilihat ya 12,65 gram Nah kalau yang apa namanya Mimis Lug dari Jerman HN ini Ini kurang lebihnya di atas 12 Kalau enggak salah sih ya sekitar 14 sampai 16 gram Tapi saya belum pernah hitung pastnya berapa Tapi di antara itu Ya hampir sama lah dengan Mimis ini Apa namanya Jawara Evanik Ya hampir sama dengan Mimis Jawara Evanik kalau dari segi beratnya Tapi untuk teksturnya Kedua Mimis Senapan Angin ini berbeda Harga sudah Bobotnya sudah Nah ini kalibernya 4,5 mili teman-teman Jadi saya pernah menjumpai juga Mimis Apa Slug Fiction atau HN Ini kan kalibernya 4,5 Tapi saya pernah menjumpai ada Mimis Slug yang kalibernya itu 178 Jadi jatuhnya nanti di atas 4,5 mili Ya Karena ini hitungannya standar ya Hitungan standar itu 4,5 milimeter atau kaliber 177 Ada juga beberapa yang menjualkan kalengan itu Kalibernya 178 Jatuhnya nanti di atas 4,5 Jadi kalau dipasang pada unit Senapan Angin pada umumnya Yang ada di Panasonic Oficial itu enggak cocok Bahkan mungkin Kendalanya juga bisa merusak bagian laras Itu yang pernah saya jumpai di lapangan Oke Dari harga terus isian Bobotnya sudah kita coba lihat Kita buka Nah ini kalau bedanya Kalau yang apa namanya Mimis HN Slug ini Ini dia pakai Segel ya Jadi langsung bawaan dari sananya Sudah di Segel Kita coba buka dulu Ini cocok untuk segala unit Senapan Angin Terutama Gejluk dan PCP ya Kalau uklik gimana mas? Kalau uklik bisa Tapi belum recommended Karena untuk uklik kan pompanya angin terbatas Kalau PCP Kalau gejluk bisa Nah kita buka dulu Supaya teman-teman tahu perbedaannya Kalau dilihat dari tampak luar Untuk warnanya itu lebih pekat yang ini Yang Slug Fiction Indonesia Kalau yang Slug HN Jerman ini agak pudar warnanya Saya kurang tahu Cuman kalau dilihat dari segi logamnya Itu berbeda Lebih kokoh kalau tidak salah Ini lebih kokoh yang dari HN Slug Atau dari Jerman Ini kalau dari tekstur serat bahan logamnya ya Tapi kalau dari bentuk dan sebagainya Kita coba intip saja langsung Nah ini saya ambil contoh Untuk ukuran panjangnya Ini lebih panjang yang Fiction Slug Kalau dari perbutirnya Jadi untuk panjangnya itu Sedikit lebih panjang yang Eh yang Fiction Dari Indonesia Kelihatan gak kecil banget nih soalnya nih Nah untuk lubang bagian ujungnya Ini lebih besar yang Fiction juga Dibandingkan dengan yang HN Jerman Tapi kalau soal keruncingan Dia lebih runcing yang HN ini Dari Jerman dibandingkan dengan Fiction Indonesia Nah kalau kemarin saya tes tembak Itu kalau dari segi akurasi sama Dari segi daya hancurnya itu sama sih Gak ada perbedaan yang sangat menonjol ya Jadi walaupun ini ada perbedaan dari bentuk Terus ukuran panjang Soal tekstur dan sebagainya Tapi kalau untuk segi akurasi dan daya hancur Itu sama Nah untuk harga Tadi kan ada perbedaan nih Kalau dari segi bahan logam Lebih bagus yang impor Kalau dibandingkan dengan yang ini Yang lokal Tapi ini saya kembalikan nanti ke teman-teman Teman-teman bebas pilih yang mana Soal harga ini ada perbedaan Sekitar 80 ribu rupiah Lebih mahal yang HN dari Jerman Dibandingkan dengan yang Fiction lokal Indonesia Tapi dari segi kemampuan Kurang lebih hampir sama Tapi kurang tahu juga Ini belum saya pernah tes Untuk jarak sama-sama jauhnya ya Kemarin itu saya tes tembak di jarak Sekitar 15 sampai 20 meter Tapi kalau untuk jarak long range Di atas 50 meter Kedua mimis ini Saya belum bisa memberikan jawaban pasti Soalnya belum pernah memang saya coba Di jarak di atas 50 meter Tapi kalau teman-teman Ada yang pernah coba Kira-kira untuk tes tembak Di jarak di atas 50 meter Menggunakan kedua mimis ini Kira-kira lebih unggul mana Tapi kalau di jarak yang Kemarin saya tes 15 sampai 20 Keduanya ini sama-sama unggul Sama-sama bagus Dari segi akurasi dan daya hancur Oke teman-teman Sempatan ter di seluruh Indonesia Jadi itu ya Untuk informasi soal Mimis look lokal Dan Mimis look import Kaliber 4,5 mm Dari produknya Fiction dan HN Buatan Indonesia dan Buatan Jerman Semoga bisa membantu Dan bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin order Mimis look ini Fiction dan Mimis HN Jerman Ready di Panasional Official Stoknya masih ada banyak Alhamdulillah Dan beberapa paket Full set senapan angin kemarin Juga sudah saya kombinasi Dengan berbagai Mimis look Yang ada di Panasional Official Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan Di video hari ini Terima kasih banyak Untuk yang sudah nonton Yang sudah like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng channel ini Terima kasih banyak Saya perwakilan dari Panasional Official Harus pamit undur diri Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya Sekian terima kasih Salam Satu Aras Salam Satu Hobi Dari Kediri Jawa Timo Sampai jumpa